24 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 hari lagi 6 hari lagi Kang Semir Nikita Mirsani menegaskan nasib Fadel Bajideh sudah di ujung tanduk tinggal menghitung hari kini Fadel yang beberapa hari kemarin nampak begitu berapi-api melewapkan emosinya namun kini ia nampak mulai ketakutan karena pemanggilan saksi sudah selesai tinggal Fadel itu ini 18 kenapa sih sampai 18 kalau banyak yang tanya ya iyalah karena ini kasusnya kan kasus di bawah umur jadi harus sedetail mungkin supaya tidak ada celah untuk si Kang Semir itu atau si Rasman Kodok Bunduk itu ngedabrus intinya ini aja udah ngedabrus membiarkan yang namanya Fadel keluarga binatang Kang Semir itu keluar dari penjara gua akan bikin dia selama-lamanya di penjara ya minimal 20 tahun lah gitu jadi dia keluar dari penjara nanti udah ada mobil terbang ya kan udah ada alien mungkin udah ada dinosaurus hidup ini dia atau emak-emak gitu terus Rasman udah jadi kodok gitu sabar aja guys ya sabar kalian gak ada yang nyuruh kalian nunggu juga gak ada yang kalian gak ada yang nyuruh kalian mantengin juga gak ada kaliannya aja repot banget ngetik sana ngetik sini bilang aduh kasusnya kelamaan sampai bosen yang suruh nunggu siapa yang suruh nungguin kasusnya siapa yang suruh mantengin kasusnya siapa coba gua tanya kok kalian yang repot kalian ini aja melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa aja gitu gak usah repot-repot kalau gua baca komen-komennya lama kasusnya aduh sampai bosen aduh sampai ini ya capek lalu kenapa Fadel Bajide marah dan mengincar saksi C dari Nikita Mirzani karena diduga kuat bahwa saksi C mengetahui berbagai hal yang menjadikan bukti kuat di kasus laporan Nikita Mirzani ini sehingga Fadel panik dalam kepanikannya dia berusaha menyerang secara verbal kepada saksi C tersebut lalu bagaimana tangkapan Nikita Mirzani terkait kasus putrinya ini yang terbaru 24 hitung aja 25 26 27 28 29 30 6 hari lagi 6 hari lagi Kang Semir sekor da binatang itu ditanggil ke Kores Jakarta Selatan 6 hari lagi ingat ya 6 hari lagi karena saksi-saksi udah rampung semua udah beres Kak kenapa Kang Semir Fadel keluarga binatang emosi dia itu erosi emosi itu karena dia udah jantungnya udah berdebar-debar guys dia itu tidak menyangka tidak mendugong-dugong bahwasannya saksinya sebanyak itu dan orang-orang yang benar-benar menyaksikan secara real tuh dia tidak tidak mendugong-dugong dia ini insya Allah kalau tidak ada hambatan tinggal terakhir satu saksi terakhir yaitu saksi yang diajukan oleh Fadel keluarga binatang ya ke Kores Jakarta Selatan tinggal satu saksi lagi yaitu dokter nah habis itu selesai udah dia dipanggil gitu jadi kasus ini tuh gak lama guys 3 bulan aja belum loh 2 bulan aja baru masuk 2 bulan gak lama ini kalian gak usah nungguin pula gak ada suruh kalian nunggu mantengin tuh gak ada kita tuh kalau ngelaporin ke polisi tuh harus sesuai SOP aja guys ini aja dibilang Rasman si kodok buduk itu aja udah melenceng kemana-mana dibilang gue beginilah gue begitulah lagi dan lagi Nikita Mirzani memiliki Fadel Bajideh yang diduga panik dan tentunya tantrum karena saksi yang dihadirkan Nikita Mirzani tak main-main 18 orang dan hal tersebut akan semakin memperberat kasus si Fadel ini permanggilan saksi sudah terakhir kenapa kaget ya banyak saksi ya yang mau bicara ya jangan lo bilang ya Kang Semir lo yang ngejagain anak gue oke segala ngomong bapak lo tuh suruh benerin gigi bapak lo bapak lo benerin giginya tuh pada pecah-pecah letak-letak pasti bau banget tuh banyak banget hukumannya tuh gigi bolong aja bau gigi bolong satu aja bau apalagi bapaknya si Kang Semir si Fadel Bajideh itu ya giginya semua bolong lo bayangin gak yang ngomong depan mukanya dia mukanya dia baunya kayak apa udah bukan lagi bau spiteng itu udah bukan lagi bau spiteng bandar gembang aja bau kalah mulutnya dia tuh mulut bapaknya si Fadel Kang Semir Al Bajideh keluarga si Luman keluarga binatang keluarga gembel keluarga miskin ah lo laporin lagi tuh lo kan laporin gue laporin lagi nanti kan tinggal pembuktian kalau gue dipanggil kenapa anda ngatain bapaknya Fadel Al Bajideh keluarga bangsat itu keluarga miskin gembel itu begitu lah memang gembel beneran pak emang miskin beneran pak kenapa kamu katain dia jelek emang jelek beneran pak yang gue katain gitu semuanya real sesuai fakta gak ada tuh gak ada tuh gue fitnah-fitnah jelek miskin iya keluarga pembonsai iya apa lagi mulutnya bau iya wartawan yang ngomong mukanya buruk rupa iya tinggalnya sama sama bareng-barengan sama cikungunya iya karena rumahnya sempit tinggal 7 orang di dalam satu rumah sekecil itu yang atapnya kecil banget sejengkal bisa bisa digapai gak ada gue gak ada fitnah jadi lo lakuin aja itu gue bakal dateng kok nanti kalau ditanya kok kamu ngatain dia keluarga binatang emang mukanya kayak binatang pak bapak cek aja sendiri gak gue gak fitnah gue gak fitnah gak fitnah gue menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Nikita Mirzani bahwa Fadel akan segera dipanggil tentunya dalam minggu ini perkembangan yang cukup signifikan karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani tak hanya satu atau dua orang tapi 18 saksi yang dihadirkan tentu hal tersebut agar nantinya Fadel maupun Rasman tidak bisa berkelit banyaknya saksi akan semakin memperberat kasus si Fadel ini tak heran Fadel sendiri panik dan berusaha mengincar saksi C yang diduga memiliki peran penting dan merupakan saksi kunci di kasus laporan Nikita Mirzani ini ini perbuatan ya tindak susila yang dilakukan oleh Fadel kepada Laura Mirzani Putri dari Nikita Mirzani tentu hal yang cukup menarik netizen semua pada menunggu-nunggu walaupun kata Nikita Mirzani jangan terlalu ditunggu ya karena kenapa karena ya Nikita Mirzani sendiri merasa didesak dan terdesak ketika netizen yang bertanya hal tersebut namun menurut informasi yang terbaru bahwa dalam minggu ini Fadel akan diperiksa kemungkinan besar Fadel akan segera ditetapkan menjadi tersangka karena alat dua alat bukti sudah menunjukkan dan menaikkan status dari lidik menjadi sidik hal itu akan membuat menjadikan mencari siapa tersangkanya benarkah Fadel akan menjadi tersangka kita tunggu dalam minggu-minggu ini bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua yang show selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye